Selamat pagi saudara, tema kita pada hari ini sangat penting terutama bagi saudara yang mungkin masih membuang asap sembarangan atau yang sering kita jumpai yaitu asap rokok. Meskipun sudah sering diingatkan sebagai penyebab perbagai penyakit, namun masih menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan oleh banyak orang. Kali ini kita akan mengupas tuntas cerita di balik bahaya rokok untuk menjaga kesehatan paru-paru. Bersama kami sudah hadir tamu kita Dr. Indiesa, selaku dokter spesialis paru-paru di Studio 2 Kompas Tivirio. Selamat datang di studio kami, dokter. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Rizky. Alhamdulillah sehat. Baik dokter, kali ini kita akan membahas terkait tentang bahayanya dari rokok sebagai kesehatan paru-paru. Apalagi dokter merupakan dokter spesialis paru-paru. Mungkin yang pertama-tama, mungkin boleh dokter jelaskan secara singkat sih, apa sih pengaruh rokok yang merupakan konsumsi banyak orang di masyarakat bagi kesehatan paru-paru kita dok? Baik, terima kasih Rizky. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita ya, dengan ringkas terkait dampak rokok bagi kesehatan. Khususnya sistem pernafasan paru khususnya. Nah yang kita ketahui, akibat proses rokok ini kan ada proses pembakaran yang dihasilkan oleh rokok itu. Yang akan masuk ke saluran nafas, hingga ke bagian paru kita. Nah asap itu yang akan menjadikan proses inflamasi atau radang, yang bersih perjaga panjang. Nantinya itu dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan kerusakan paru. Baik itu saluran nafas maupun dari kantong-kantong paru yang ada. Akibat proses inflamasi yang terus-menerus dari asap rokok ini dihasilkan. Terus kalau misalnya kita bilang penyakit paru-paru yang paling ditemui, sering ditemui dari orang-orang perrokok ini apa aja dok? Jadi kalau kita lihat data literasi yang ada, kalau dampak rokok bagi kesehatan khususnya paru yang sering timbul itu namanya pertama penyakit PPOK. Nah itu penyakit yang timbul akibat dampak polusi, baik itu polusi udara ataupun dari asap rokok. Itu paling sering ditemui dari berbagai kasus. Kemudian juga meningkatkan resiko terjadinya pada orang-orang yang sudah memiliki asma sebelumnya. Nah itu akan sering, kekambuhan asma. Dan kemudian akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi paru. Akibat asap yang dihasilkan rokok akan merusak sistem pertahanan saluran nafas dan paru, sehingga memudahkan terjadinya infeksi, baik itu bakteri, virus, dan lain-lain. Dan yang terakhir juga yang paling sering yang ditemukan kasusnya itu kanker paru dalam jangka waktu panjang. Tadi dokter mengatakan adanya penyakit paru-paru PPOK. Mungkin boleh dokter jelaskan, itu penyakit seperti apa dok? Karena ini mungkin menjadi bahasan baru bagi saudara di luar sana yang bagi menonton. Mungkin ini juga termasuk hal yang perlu kita bahas. Apa sih dok, itu penyakit PPOK? Yang kita ketahui PPOK kepanjangannya penyakit paru obstruktik kronis. Jadi dia itu merupakan penyakit yang timbul akibat proses inflamasi, akibat pajanan-pajanan atau paparan. Dari polutan ataupun udara-udara yang bersifat toksik terhadap sistem paru kita. Nah itu akan menimbulkan kerusakan, baik itu saluran nafas. Di paru kita kan ada pernafasan yang bercabang-cabang. Nah itu akibat proses radang inflamasi dari proses asap yang timbul atau polusi yang timbul itu akan merusak saluran pernafasan. Sehingga saluran pernafasan normalnya itu dia terbuka, karena rusak secara jangka panjang akan mengalami penyempitan. Biasanya keluhannya itu sesak nafas, nafasnya berbunyi. Kemudian juga di paru kita ini ada kantong-kantong seperti buah anggur. Jadi itu tujuannya untuk terjadinya proses pertukaran oksigen yang kita hirup dengan oksigen yang kita telah pakai di tubuh kita. Nah itu juga akan mengalami kerusakan, sehingga akan mengalami orang-orang yang PPOK itu sulit bernafas. Nah berbeda dengan asma. Kalau asma itu dia ada bakat genetik, alerginya, pencetusnya ada. Dia akan timbul keluhannya kalau ada pencetusnya. Itu yang kadang berbeda di masyarakat, PPOK asma hampir-hampir sama gejalanya. Tapi biasanya PPOK pada usia 40 tahun dengan risiko prokop berat atau tinggal di tempat-tempat yang berisiko terkena bahan-bahan polutan seperti industri ataupun tempat-tempat yang memang zat-zat kimia toksiknya banyak di udaranya. Baik, berarti kalau misalnya kita bilang kebanyakan penyakit dari peru-peru ini diakibatkan oleh polutan gitu ya. Polusi dari udara yang tersebar dimanapun. Kalau misalnya menurut dokter sendiri ini, kita melihat bahwa sekarang ini perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Kita melihat banyak sekali mungkin kalau di Rio sendiri dulunya terkenal dengan kabut asap. Mungkin pasti akan ada pengaruh hingga sekarang. Menurut dokter bagaimana sih kondisi polutan ini? Apakah perbedaannya mungkin dari dulu cukup ekstrim bagi kita untuk menghirup udaranya atau tidak ini dok? Ya, kalau kita lihat fenomena ya khususnya di Provinsi Riau. Kita tahu kan kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi fenomena yang rutinitas. Beberapa tahun lalu juga sempat kita mengalami dampak kabut asap yang sangat berat bagi masyarakat Riau. Nah, kalau kita lihat itu kalau pertama kali itu sekitar tahun 1998 sudah ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian beberapa tahun dan rutin. Nah, tapi dengan kebijakan pemerintah sekarang sudah mungkin bisa berhasil ditekan. Yang kita ketahui dampak jangka panjangnya itu, polusi itu kan bukan hanya dari asap rokok, dari polutan. Terutama kebakaran hutan dan lahan itu yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan itu berbagai zat kimia yang bersifat racun bagi sistem pernafasan itu sangat banyak. Nah, itu akan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Yang dikhawatirkan itu apabila tidak ditangani dengan baik, terpajan atau terpapar secara terus menerus dalam jangka panjang, risiko yang paling berat itu kanker paru. Dalam jangka panjang ya, faktor risikonya, bukan pasti, tapi faktor risiko akan meningkatkan kemungkinan kejadian itu. Kemudian PPOK dan ASMA juga. Nah, itu yang paling sering kita kasih edukasi, wanti-wanti ke masyarakat akibat dampak polusi. Baik itu dari kebakaran hutan, proses industri, ataupun dari perilaku manusia sendiri dalam kebiasaan merokok. Iya, kalau misalnya kita bahas, polusi itu banyak campur rangnya, termasuk tadi asap rokok tadi ada. Kalau misalnya kita lihat, perbedanya mungkin kita tidak bisa melihat kalau misalnya dampak pakai mata sendiri saja, itu tidak bisa melihat gitu ya dok ya. Tapi kembali lagi nih dok, kalau misalnya kita melihat gejala-gejala, mungkin boleh dokter memberikan pendapat dokter, apa sih seras menurut dokter, gejala awal yang kira-kiranya sebenarnya kalau misalnya kita tanya di prokoaktif dulu nih, gejala-gejala awal yang kira-kira ini sebenarnya bisa berdampak kesehatan paru-parunya nih dok, bagi seorang yang prokoaktif. Nah, jadi kalau memang prokoaktif itu memang resikonya baik prokoaktif, pasif itu sama ya dampaknya. Nah, prokoaktif yang kita ketahui dia memang kalau per definisi orang yang dikatakan prokoaktif itu, yang merokok dalam hidupnya itu minimal 100 batang. Itu per definisi itu dikatakan proko dan masih merokok sampai sekarang ya. Kalau sudah 100 batang dia dikatakan proko dan masih aktif sampai sekarang masih merokok. Yang akan timbul dalam jangka panjang itu memang kita ketahui kandungan proko itu banyak. Di dalam beberapa literasi atau teori textbook itu ada 7.000 kandungan zat kimia yang berdampak buruk. Yang kita ketahui mungkin beberapa komponen zat kimia dalam proses proko ini seperti karbon monoksida, tar, yang lengket itu yang akan meningkatkan resiko kerusakan saluran nafas yang akan berat. Kemudian nikotin yang memberikan kecanduan, ada formaldehid, ada banyak kandungan-kandungan yang mengakibatkan kerusakan. Terutama banyak kandungan zat karsinogenik. Zat karsinogenik itu yang akan meningkatkan resiko terjadinya kanker, khususnya bagian paru. Nah itu yang kita perlu ketahui bahwa dampak rokok itu sangat berat bagi kesehatan, khususnya bagian paru. Nah itu yang harus kita pahami. Termasuk rokok elektrik, itu akan menimbulkan dampak yang sama terhadap rokok konvensional yang tembakau. Itu sama sebenarnya bahayanya. Kemudian kita tahu lagi ada perokok pasif, itu sama menimbulkan dampak resikonya. Orang-orang yang sekitar yang terkena asap rokok dari orang-orang terdekatnya itu akan menimbulkan resiko penyakit yang sama yang saya sampaikan tadi. Ada lagi sekarang ceritanya terkait perokok pasif ketiga. Itu misalnya kalau orang merokok di tempat tertutup, itu kan akan mengeluarkan proses pembakaran asapnya dan akan menempel di benda-benda mati. Dari beberapa penelitian itu bisa bertahan dalam waktu satu minggu. Nah kita ketahui mungkin orang-orang sekitar mungkin yang beresiko itu anak-anak ya, atau bayi. Dia nanti megang-megang benda-benda, kemudian dia seperti biasa perilaku bayi dia akan selalu memegang mukanya, area wajahnya, mulutnya. Itu kan menimbulkan resiko penyakit juga. Nah belum lagi orang tua yang perokok asapnya nempel di baju kan. Biasanya kalau ketemu anak dia akan meluk, akan anaknya memeluk. Itu juga resiko dia akan menempel asap rokok yang akan menempel di benda mati tersebut. Itu akan menimbulkan resiko yang sama juga. Yang akan terpapar oleh si orang-orang terdekatnya. Makanya bahayanya itu bukan buat diri kita, tapi buat orang sekitar yang harus kita perhatikan. Oke, kita terobat lagi dok. Kalau misalnya tadi dokter membahas bahwa banyak sekali zat-zat yang ada di dalam kandungan di rokok gitu ya dok. Kalau misalnya dari bagian kesehatan nih dok, apa sih alasannya kenapa bisa di dalam rokok gitu? Kalau misalnya kita ketahui bahwa rokok itu dari zamannya penjajahan, di zamannya awal Indonesia terbentuk pun juga orang emang beraktifitas. Dan juga mengkonsumsi rokok gitu. Tapi kalau dari hingga sekarang makin banyak sekali zat-zat yang ada dalam rokok ini. Ini kalau misalnya kita bilang dari bagian kesehatan kenapa bisa ada zat-zat ini di dalam rokok dok? Apakah ini bisa kita hilangkan di dalam satu batang rokok atau tidak nih dok? Jadi yang dikhawatirkan kan kalau mungkin beberapa statement rokok mungkin tidak ada nikotin biar tidak kecanduan atau tidak ada kandungan-kandungan lain. Tapi yang berbahaya itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Proses pembakaran. Pembakaran dengan suhu panas pada tembakau ataupun benda-benda tersebut akan menghasilkan proses metabolisme di sesuatu benda itu akan menghasilkan produk outputnya itu zat-zat toksik. Apapun yang kita bakar itu baik itu rokok itu proses pembakarannya itu yang menghasilkan zat-zat toksik. Banyak karbon monoksida kemudian kandungan-kandungan yang lain yang berkait zat karsinogenik banyak itu sebenarnya hasil proses pembakaran itu. Itu yang menimbulkan dampak jangka panjangnya. Sebenarnya dari dulu sudah ada proses pembakarannya walaupun statement orang beralih ke rokok elektrik misalnya. Dengan statement bahwa dia tidak ada kandungan nikotin. Kita bukan masalah, oke nikotinnya itu berbahaya ya akan menimbulkan reaksi adiksi kecanduan. Tapi yang kita khawatirkan proses pembakaran itu yang akan menghasilkan polusi atau polutan yang bersifat karsinogenik. Zat-zat yang berpotensi terjadinya perubahan sel sehingga berdampak ke risiko terjadinya kanker atau keganasan. Itu yang proses pembakaran yang kita wanti-wanti bahwa itu akan menimbulkan dampak buruk. Oke, melihat dari proses pembakaran rokok konfesional atau rokok elektrik yang dulunya mungkin masih mengeluarkan asap. Tapi sekarang sudah ada teknologi terbaru, banyak sekali rokok-rokok elektrik yang tidak mengeluarkan asap. Menurut dokter itu bagaimana pendapat dokter terkait adanya rokok elektrik seperti itu? Karena itu juga proses pembakaran yang mungkin tidak ada hasil akhirnya sekarang itu berupa asap. Itu menurut dokter gimana? Yang saya ketahui ya, walaupun beberapa produk mungkin statement mengatakan tidak ada asap. Tapi pada saat dia menghisap itu kan ada komponen pembakaran yang di dalam mesinnya atau berbagai teknologi itu akan tetap masuk ke saluran nafas. Tanpa kita sadari itu akan ada komponen yang memang tidak kasat mata mungkin ya. Tapi proses pembakaran itu akan masuk, pasti ada. Karena ada respon pemanasan dari alat mesin misalnya rokok elektrik itu akan menghasilkan produk akhirnya itu dalam bentuk zat-zat toksik. Atau proses pembakaran yang mungkin tidak nampak. Mungkin terhidup langsung ke saluran nafas, mungkin tidak akan keluar seperti rokok biasa nampak asapnya. Berarti kalau misalnya seperti itu, kalau kita ketahui kalau rokok itu bisa berakibat ke banyak orang gitu ya, ada yang aktif, ada yang paksif. Berarti dengan ada yang rokok elektrik, ini mungkin akan berpengaruh ke orang yang mengkonsumsi langsung aja ya dong? Atau mungkin bisa berpengaruh juga kepada orang-orang yang di sekitarnya yang bisa kita bilang perokok pasif, mohon maaf. Jadi kalau perokok pasif tadi ya, dia kan ada yang mainstream, smoker. Artinya memang dia yang langsung terkena dari ujung cerutunya ya, ujung rokok atau tembakaunya yang keluar asap itu mainstream, langsung dia dihirup. Atau juga ada namanya side stream, smoker, perokok pasif ya istilahnya. Dia mungkin alat atau rokok elektrik ini tidak mengeluarkan asap di ujungnya, tapi pada saat orang yang melakukan rokok tersebut, dia akan kan masuk langsung ke dalam. Tapi tetap seperti biasa, kalau orang merokok namanya akan mengembuskan zat apa asap itu keluar kembali kan, kalau kita lihat. Walaupun di mesin rokok elektriknya tidak ada keluar asapnya, tapi pada saat dia menghisap akan dikeluarkannya dari mulut dia. Itu yang akan terkena juga dampaknya ke orang-orang sekitar. Nah itu juga akan menimbulkan dampak yang berbahaya juga bagi kesehatan, khususnya bagian paru. Oke, nah saya pernah mendengar tentang kondisi seperti empisema dan juga bronchitis kronis pada merokok. Ini bisa dokter jelaskan apa sih perbedaan antara kedua penyakit ini dan bagaimana sih keduanya bisa berdampak pada fungsi paru-paru dok? Jadi kalau sebenarnya bronchitis kronis dan empisema itu satu kesatuan dari penyakit PPOK. Nah jadi PPOK itu ada tipenya bronchitis kronis dan empisema. Biasanya bronchitis kronis itu timbul keluhan gejalanya itu batuk sesak yang bersifat persisten akhirnya terus-menerus ya dalam jangka waktu satu tahun. Itu kenapa terjadi? Karena proses asap yang dihasilkan yang kita hirup itu akan mengakibatkan inflamasi iritasi yang bersifat iritasi. Nah akan merusak saluran nafas ini. Jadi di percabang kita punya saluran pernafasan terkena terus dalam jangka waktu panjang dia akan terjadi inflamasi yang bersifat iritasi yang bersifat kronik. Sehingga mengakibatkan saluran nafasnya yang awalnya terbuka lebar karena terjadi kerusakan akan mengecil. Nah itu dia. Kalau empisema itu proses selanjutannya. Jadi akibat proses kita kebiasaan merokok atau terkena polusi, polutan yang ada di lingkungan itu akan merusak paru kita yang lebih ke bawah turun lagi. Tadi kan di atas saluran-saluran setelah turun ada paru, paru kiri dan kanan. Di dalam paru itu ada kantong-kantong. Itulah kantong-kantong udara yang terjadinya kita bisa bernafas, bisa mengeluarkan udara, menghisap udara yang segar. Di sanalah terjadi proses pertukaran oksigen dengan luar dan di dalam. Itu rusak juga akibatnya. Nah itu yang mengibatkan kantong-kantong itu menjadi kalau sederhananya jadi gepeng lah dia. Sehingga terjadi proses emfisema. Jadi bentuk dadanya itu secara tampilan lebih cenderung, lebih gepeng. Istilahnya gitu lah sederhananya. Sehingga akan mengakibatkan gangguan pengembangan paru. Nah maka itu satu kesatuan dari penyakit PPOK. Sederhananya seperti itu. Ya kalau misalnya kita lihat sering sekali mendengar bahwa tentang orang-orang yang merokok bertahun-tahun gitu ya lamanya namun tidak menunjukkan gejala apa-apa gitu. Menurut dokter ini mengapa sih bisa terjadi dan apakah kerusakan paru-paru tetap menjadi atau bisa terjadi pada orang tersebut meskipun tidak merasakan gejala langsung dok? Ya jadi itu pertanyaan yang rutin ya biasanya kalau di tempat saya bekerja praktek misalnya ada beberapa pasien mungkin mengatakan dok saya udah merokok nih sehat-sehat aja kalau nggak merokok malah sakit saya. Itu sering pertanyaan yang umum di masyarakat. Jadi ada beberapa faktor yang pertama genetik. Nah genetik ini memang ada beberapa penelitian ya. Nah didapatkan sekitar 20% populasi itu memiliki daya tahatan tubuh yang baik. Bisa mengeliminasi zat-zat racun atau toksik yang masuk ke tubuh. Kemudian ada beberapa faktor mungkin yang pertama dia memiliki durasi dan intensitas rokoknya mungkin tidak seperti yang orang yang berat. Tapi tetap berjalan proses kerusakannya itu. Tapi mungkin timbulnya lebih lama keluhannya. Karena dia mungkin merokoknya biasanya orang yang berat sekitar 1 bungkus 2 bungkus dia mungkin 2-3 batang sehari. Tapi tetap terjadi proses kerusakan itu tapi keluhannya mungkin tidak seberat yang ditimbulkan. Kemudian juga banyak masyarakat tidak terlalu aware ya. Keluannya itu sudah ada tapi dia menganggap batuk-batuk sesak sedikit itu mungkin biasa gak perobat. Mungkin masih bisa dengan minum obat. Sebenarnya itu sudah tanda-tanda awal. Misalnya batuk yang gak sembuh-sembuh mungkin ya dalam jangka waktu panjang sudah diobati mungkin dengan antibiotik mungkin kecurigaan infeksi dan lain-lain tidak berbaik juga. Mungkin jalan 100 meter udah ngos-ngosan atau cepat capek lelah itu merupakan tanda-tanda awal biasanya. Kemudian juga ada beberapa faktor dia mungkin berolahraga ya. Orang tipikal faktornya dia olahraga agak hidup sehat tapi dia tetap merokok. Mungkin dengan meningkatkan dantan tubuh mungkin sistem imunnya mungkin dapat mengeliminasi berbagai macam zat racun toksik. Tapi proses infeksi akan berjalan terus. Tapi mungkin berbeda dengan orang yang kehidupnya yang tidak sehat. Mungkin dia lebih cepat timbul keluhannya. Orang yang berolahraga mungkin agak lama timbul keluhannya. Tapi tetap harus digarisbawahi. Rokok itu faktor risiko terjadinya gangguan fungsi baru. Walaupun berbagai mekanisme perjalanan itu berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cepat timbul keluhannya. Ada yang lebih lama timbul keluhannya. Baik Dut. Kita tahan dulu. Saudara perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi. Tapi jangan berajak dulu saudara. Usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi. Tentang waspada bahaya rokok bagi kesehatan paru-paru. Tetap bersama kami.